Halo bro, balik lagi di channel akunan. Di video kali ini aku mau coba jelasin bagaimana cara membedakan header kenalpot yang terbuat dari bahan full stainless dan yang bukan. Di depan kita ini ada header kenalpot yang kata penjualnya adalah header kenalpot yang terbuat dari bahan full stainless. Ini kemarin aku beli di sebuah toko online di Shopee, nanti untuk link pembelian dari kenalpot ini akan aku cantumkan di deskripsi dari video ini. Jadi bagaimana cara membedakan header kenalpot yang terbuat dari bahan full stainless dan yang bukan? Jadi caranya cukup mudah, untuk yang pertama adalah kita membutuhkan magnet. Untuk magnetnya kita bisa ambil dari speaker bekas. Oke kita lanjut saja ke proses pengecekannya. Jadi caranya cukup mudah, kita cukup tempelkan magnet yang sudah kita siapkan tadi ke bagian kenalpotnya. Header kenalpot terbuat dari bahan full stainless tidak akan menempel dengan magnet. Dan juga sebaliknya, jika header kenalpot terbuat dari bahan besi atau monel, itu pasti akan menempel dengan magnet. Pada header kenalpot yang terbuat dari bahan full stainless, biasanya dari ujung sampai ujung itu terbuat dari bahan stainless semua. Dan untuk kenalpot yang terbuat dari bahan semi stainless, itu bagian depan dan belakang itu berbeda bahan. Jadi setengah stainless dan setengah lagi bahan monel. Walaupun ini terbuat dari bahan full stainless, tapi di bagian depan yang digunakan untuk memasang baut kenalpot, itu tetap masih menggunakan bahan monel. Jadi ini kita bisa lihat ketika kita tempelkan dengan magnet, itu masih menempel. Tapi tidak masalah, yang penting untuk bagian ke belakangnya sampai menuju ke silinser, itu terbuat dari stainless semua. Untuk header kenalpot yang terbuat dari bahan stainless, itu memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya adalah tahan terhadap karat, terus juga pemakaian yang lebih lama, dan yang terakhir adalah pelepasan panas yang lebih baik daripada bahan lainnya. Untuk kekurangan dari kenalpot yang terbuat dari stainless, itu cuma satu, yaitu harga yang cukup mahal dibandingkan dengan bahan lain. Tapi walaupun harganya cukup mahal, itu sebanding dengan apa yang kita dapatkan ketika kita membeli header kenalpot yang terbuat dari stainless. Kurang lebihnya seperti itu cara mengecek header kenalpot terbuat dari bahan full stainless atau bukan. Jadi misalkan ada kesalahan penyampaian, bisa langsung saja koreksi di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton!